kawat lurus sangat panjang jika kawat lurus sangat panjang ini diberi arus listrik maka akan timbul induksi magnetik akan timbul induksi magnetik di sekitar kawat berarus listrik ini nah, besarnya induksi magnetik pada suatu titik, misalnya titik P titik P ini besarnya induksi magnetiknya BP sama dengan mu0 dikali I per 2VA A ini adalah jarak antara titik P ke kawat berarus listrik sedangkan mu0 yang besarnya 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter itu disebut sebagai permeabilitas vakum sedangkan B tadi kuat medan magnet, satuannya Tesla I itu adalah arus listrik yang mengalir melalui kawat sedangkan A tadi adalah jarak antara titik P ke kawat jika kawat lurus yang sangat panjang ini tadi kita potong kemudian kita berikan ada suatu titik P yang ingin kita ketahui besar induksi magnetiknya dengan kawatnya dipotong yang titik P ini berjarak A dari kawat kemudian membentuk sudut dari ujung kawat yang dipotong tadi membentuk sudut teta 1 dan teta 2 maka induksi magnetiknya sama dengan mu0 dikali I per 4VA dalam kurung sin teta 1 ditambah sin teta 2 nah dari tampilan mengenai kawat lurus sangat panjang dan penggalan kawat ini jika simbol-simbolnya saya ganti mohon dijelaskan bagaimana definisi yang sesuai atau keterangan yang sesuai dari pernyataan-pernyataan tersebut ya ya disini saya buatkan bentar oh ini ya jadi kalau misalnya tadi ada kawat lurus panjang kawat lurus di aliri arus listrik sebesar I kalau misalnya titiknya saya ganti dengan titik Q yang berjarak R maka tentukan formulasi yang tepat ya tentukan formulasi yang tepat untuk induksi magnetik di titik Q nah ini formulasinya ya terus keterangannya keterangan dari formulasi tersebut formulasi itu nah itu keterangannya ini untuk gambar A ya ini untuk gambar A oke ini untuk gambar A kemudian untuk gambar B kalau misalnya tadi kawatnya kita potong kemudian ada suatu titik Z misalnya yang berjarak X dari kawat berarus listrik sebesar I yang jaraknya dari sini ke sini kita sebut alpha ya kemudian jaraknya dari titik ujung sini ya kita sebut sebagai misalnya ini alpha berarti ini kita sebut sebagai gamma beta saja beta kemudian ini jarak ya jarak dari titik dari kawat ke sini itu jaraknya adalah X ya maka induksi magnetik di Z itu diformulasikan dengan apa jadi pertanyaan pertama tentukan formulasi BQ sekarang tentukan formulasi dan keterangan dan keterangan untuk B P nah itu BP BZ ya ini BZ ini BZ ini bukan P tapi BZ nah itu tentukan terima kasih BZ 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 Terima kasih.